Pak, pagi kamu Pak, ada apa ini pak? Diam kamu, Fer Eh, sini mbak, mbak kebapakan Saya tahu, saya nggak bakalan pencet kamu Ini laporan apa? Laporan keuangan proyek Iya, iya keuangan proyek Itu pak Vero, bu Iya, saya yang menyuruh dia, bu Tapi belum kelar-kelar, bu Masalahnya itu tidak Tidak diharuskan dibuang, bu Harus? Itu proyek, bu Itu sampah Kata siapa? Kata siapa? Aduh Aduh, 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 aduh Ini mobil kenapa sih? Wah, wah Nggak beres nih, nggaknya nih? Nggak bisa segala sih Stol Nah, asal lagi-lagi nih mobil Nggak bisa diajak kerjasama nih mobil ya Mana sih? Apa ini? Ih Ih, gini nih kalau mesin-mesin tua Tau gini, aku nggak bawa mobil yang ini Aku bawa lampu aku Kan enak tuh, kan enak tuh keren ke kantor Naik lampu Tapi ini gimana ceritanya ya? Ini gimana caranya nih hidupin nih? Aku kan Nggak tahu apa-apa tentang permesinan kayak gini Harusnya aku dulu ngambil kuliah itu jurusan permesinan Biar enak kayak gini nggak bingung sendiri Mana macetnya di tempat kayak gini lagi Macetnya tuh di tempat yang rame, kek Biar aku enak minta tolongnya sama orang Ngaser nih mobil ya Bener-bener ngaserin banget Ini gimana dong caranya nih? Banyak banget kabelnya nih Masa iya mau aku putusin satu-satu Nanti malah tambangannya lah Ah Jadi menghambat kan Harus puter otak nih Gimana caranya biar Mobil aku ini nyala? Aduh Masa iya aku mau tutorial di Youtube? Mungkin lah Nggak semudah itu kali Nih apa nih? Nih apa ya? Ini kabel apa? Aduh Kalau ini sih aku tahu nih Satu-satunya benda yang aku tahu namanya cuma ini nih Aki Tapi aku juga nggak paham sih gimana cara kerjanya Bego banget sih Aku kalau masalah kayak gini Nggak ada cerdas-cerdasnya dikit aja Hmm Ini udah jam berapa? Udah jam segini Kalau terus-terusan aku mangkrak disini Nggak ada yang bantuin Sama aja dong bohong Aku harus gimana ya? Oh buntu banget lagi Telepon montir Kenapa aku nggak kepikiran itu dari tadi? Sering bener-bener ya Gini nih kalau darurat Mana-mana Nomor montir Nomor montir Halo Bentar-bentar ya pak Mas Mas warga sini Iya Ah kebetulan banget Mas boleh minta tolong nggak mas? Wah kebetulan banget juga Maksudnya? Aku juga boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa mas? Setiap orang yang lewat disini Ataupun yang mau parkir disini Harus bayar sesajen sama aku Enggak Upeti Enggak saya nggak mau parkir Ini mobil saya lagi mogok Jadi saya nggak bisa nyalain mobil ini Mobil saya nggak bisa jalan Saya nggak ada niatan parkir disini kok Eh Kamu itu perempuan Kamu itu kalau ngomong nggak usah ngelunjak Kalau mobil sudah berhenti Itu namanya apa? Ya Ya tergantung sih mas Kan ada tuh orang yang emang sengaja mau parkir Atau orang yang nggak sengaja kayak aku Aku ini nggak sengaja loh Mobil aku mogok Jadi aku tuh nggak berniat parkir disini Jadi nggak bisa dong minta-minta sembarangan sama aku Aku itu tidak mau tahu Kamu itu tidak sengaja ataupun disengaja parkir disini Aku itu tidak mau tahu Yang penting Peraturan aku disini Siapapun yang lewat disini Siapapun yang parkir di tanah ini Semuanya harus bayar padaku Peraturan undang-undang keberapa Nggak ada ya aturan buat bayar parkir sama kamu Ini jalanan umum Dan ini bukan jalan pribadi kamu Jadi siapa aja boleh dong lewat sini Siapa aja boleh parkir disini Tanpa harus bayar sama kamu Emang kamu siapa? Kamu tukang parkir disini Kamu boleh lewat gimana aja ya Tapi jangan lewat disini Kalau kamu tidak mau bayar kepadaku Dan Angkut ini mobil jangan diparkir disini Kalau kamu tidak mau bayar Terserah aku dong Aku mau bayar Kayak mau enggak Kayak terserah aku Uang-uang aku Wah Batu banget kamu ya Kamu ngomong seperti itu Kamu itu masih belum tahu siapa aku disini Terus? Kalau aku sudah tahu Aku harus takut Harus dong? Ih Ngapain aku takut sama kamu? Nggak banget Modelan berandalan kayak gini Ngapain aku harus takut? Eh Kamu lihat tuh Di belakang kamu Itu ada rumah kosong Nanti seandainya kamu Aku ajak kesana Kamu mau? Ya aku nggak mau lah Angkanya Nggak serahkan semua uang kamu Lalu Aku bakalan lepas kamu disini Nggak mau Kamu mau uang Kalau mau uang itu kerja Banting tulang Peras keringat kamu Masih muda Masih seger gitu Badannya minta-minta Eh malu sama orang-orang tua Tuh yang masih giat bekerja Malu Kenapa aku harus malu? Pekerjaan aku ini Pekerjaan aku bukan yang cool Bukan jadi seorang bangunan Ya Pekerjaan aku seperti ini Aku makan lewat ini Semua orang takut disini sama aku Oh iya? Kok aku nggak takut ya sama kamu? Terus aku harus tanya kepada siapa? Tau Kamu kalau mau kerja tuh cari yang halal-halal aja Aku kasih tahu ya Masih banyak tuh pekerjaan yang halal Berobat kamu Nggak kayak gini Biar berkah tuh makanan yang masuk perut kamu Biar nggak jadi racun Kamu nggak usah so-soan nasihatin aku ya Aku itu bisa aja Buat kamu sengsara seumur hidup kamu Kalau kamu berani ngelawan sama aku Pasin! Pak Aduh sih pegang-pegang Udah sini Serahkan semua barang berharga kamu kepada aku Atau Aku bakalan bikin kamu sengsara Mau kamu? Mau? Aku nggak bawa barang-barang berharga cuma mobil aja Kamu nih nggak mau bantuin malah tambah ribet Udah minggir 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 Minggir! Gak ada orang lagi ya? Aku tekan mutir aja deh Ben hujan pagi banget Jadi terlambat deh ke kantor Untung aku sedia payung Walaupun ini payung tetangga Aku pinjam dulu sebentar Maaf Karena kalau aku terlambat Bisa-bisa aku diceramain Ataupun aku Disekors nanti Ataupun gajiku akan dipotong nanti Tau sendiri Pak Fero sama Bu Fina Kalau lagi marah lagi ngomel Wuh! Bibirnya itu Masih tereng-ngiang di kepalaku Halo Pak Karyawannya ada yang nganggur nggak? Iya ini mobil saya lagi mogok Hmm? Full Pak besok-besok nambah karyawan ya Ya udah kalau gitu Makasih ya pak Ya Udah telonannya Paham sih marah-marah Udah sih nih serahin uang kamu Mas! Mas tolongin saya mas! Mas! Mas ini dia mau ngerambok saya mas dari tadi mas Boong Iya mas beneran Hah? Bohong? Bohong apa bener? Bohong? Mas denger sendiri kan barusan dia minta uang sama saya Astagfirullah mbak Kedatangan saya itu mau menolong mbak Enggak mas Karena mobil dia itu macet bohong Bohong mas Mas! Kalau dia Kalau dia tadi nggak dapet uang dari saya Saya mau dibawa ke rumah kosong itu mas Saya mau diapa-apain mas Mas tolongin saya ya mas ya Romy Katanya kamu mau tobat Bilang sama pak ustad Katanya kamu mau tobat Bos Saya itu sudah tobat bos Memang bos Kalau orang tobat itu banyak ujian bos Terus? Padahal saya itu datang kesini mau ngebantuin bos Enggak enggak Ya itu kesusahan bos Eh biem kamu Eh Kamu itu jangan seusun ya Mas Mas kalau memang dia itu mau bantuin saya itu udah dari tadi mas Benerin mobil ini Katanya siapa aja yang parkir yang lewat sini harus bayar upeti sama dia Kamu ini tetep aja nggak berubah Enggak bos Mbak Maafin temen saya ini ya mbak Dia sebenarnya dia orangnya baik Baik-baik apaan sih mas Dari tadi dia mau minta uang sama saya maksa Iya mbak Maafin temen saya mbak Dia sebenarnya ingin berubah Tapi Orang berubah itu kan butuh waktu Gitu kan mbak Beneran Iya mbak Ya udah Kamu pergi Bos Enggak ada Pergi kerja ke pasar Jadi kulit panggul Sana Sana pergi Mas makasih banyak ya mas Saya sebenarnya takut banget Cuma dari tadi saya berusaha buat enggak kelihatan takut Biar dia tuh nggak makin menjadi gitu sama saya Ya dia memang orangnya seperti itu mbak Dia itu dulunya Waduh lebih parah Rampok aja Kalah sama dia Ya udah Kalau gitu Sudah selesai kan urusannya Saya pamit dulu ya mbak Eh mas 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 Mau kemana mas Saya mau berangkat kerja mbak Soalnya sudah kesiangan ini mbak Ini cuacanya yang mendung Jadi kelihatan masih Masih Apa Masih terlalu pagi Tapi ini udah siang Iya iya saya tau mas Cuma saya minta tolong banget ya mas Ini Benerin mobil saya dulu Ini dari tadi nggak mau nyala mas Terus saya ntar yang montir juga nggak bisa Mas iya saya ditinggalin disini lagi mas Nanti kalau ada temen-temen dia balik lagi gimana mas Gimana ya mbak Saya soalnya buru-buru sekarang Ayolah mas Mbak Mbak kalau tau atasan saya Mbak nggak bakalan terlambat ke kantor Beneran Kenapa emang mas Atasan saya itu Suka potong gaji karyawan Jika terlambat Satu detik aja terlambat Itu potongan sudah satu juta Mana ada bisa gitu mas Ada mbak atasan saya Tapi saya minta tolong banget ya mas Dibenerin dulu deh Dilihat bentar aja Bentar aja Nanti kalau udah nyala Nanti saya anterin deh Saya anterin gimana Gimana Jadi lebih cepet kan daripada jalan kaki Mau ya Ya saya lihat dulu mbak Kondisi mesinnya parah atau nggak Kalau parah Udah Mohon maaf ya mbak Iya Ya nggak apa-apa Yang penting dia dulu Sini Semoga aja nggak parah ya mas Permisi ya mbak Saya cek dulu Gimana mas parah nggak Baru masih mau lihat mbak Ya kan biasa panik Mas paniknya Emang mas kerja di mana sih Saya kerja di PT Cahaya Berta mbak Yaudah nanti kalau gitu Kalau udah nyala mobilnya Saya anterin mas duluan ya Boleh 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 Makasih sebelumnya ya mbak Iya semangat aja nggak terlambat Biar nggak dipotong kajinya Gimana Bentar Disini Disini Ih Pasar banget sih mas Maaf mbak Biasa Dulu saya kerja montir Nah Kebetulan tuh mas Harusnya mas itu bisa Nyelesaikan masalah Yang ada di mobil saya ini Harus selesai ya mas ya Dulu Waktu masih SMA Buat nambah-nambah uang Jajan mbak Tapi kalau sekarang Aku kan udah S1 mbak Jadi kerja kantoran dong Ya tapi kan masih ada dong Skillnya Tentang mesin-mesin kayak gitu Nggak mungkin lah Hilang total Ya sedikit sih mbak Udah jarang pegang mobil Ini pegang Maksudnya perbaikin tuh mbak Iya maka dari itu Karena mas udah jarang Benerin mobil Sekarang saatnya benerin mobil Gitu Biar Biar inget lagi ilmu-ilmunya gitu Gimana mas Ada Penyakitnya ketemu Waduh Ini mobil Jarang diservis ya mbak Nggak tau Bukan mobil saya Pinjem saya mas Kalau cewek mah gini Naik motor Naik mobil Senaknya doang Jalan 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 Saya denger loh mas Tapi nyatanya Apa Mobil gak dirawat Mas Air weeper hampir kosong Mas Ya Ini mobil saya pinjem Ini bukan mobil saya Iya mbak Gimana Nih jangan lupa Apa Air radiator juga ditambah Air weeper juga ditambah Air radiatornya nih hampir Hampir kosong nih Apa bedanya sih air-air kayak gitu Perasan sama aja deh namanya air juga ya Gini mbak Seperti tubuh mbak Gimana kalau tubuh mbak itu nggak minum Dahidrasi lah Nah Seperti mobil juga mbak Mobil juga butuh minum Selayaknya mobil ini sebagai manusia Butuh asupan minuman Berarti Ya dari Radiator Oli Berarti harus aku beliin air mineral Astaga mbak Pendidikan mbak itu sampai Tingkat apa mbak SMA SMP Atau Sarjana Mas Kok sampai ke pendidikan segala sih Ya beda lah mbak Gini mbak Mobil-mobil Manusia ya manusia Kalau manusia minumnya air mineral Kalau mobil minumnya oli Air radiator buat pendingin mesin Iya namanya juga orang nggak tau mas Ya maaf Kalau nggak tau kenapa naik mobil mbak Ya kan aku cuman bisa naik mobil Udah Saya males berdebat Karena saya sudah kesiangan Nanti saya bisa-bisa dipecat oleh atasan saya Permisi dulu Saya Coba di Coba kontak mobilnya Ribet banget sih Cuma mobil aja Sampai ada air inilah Air itulah Air apalah Nyala nih mobil Bisa nggak mas? Bisa dong Bentar bentar Saya usaha Oke Nah Nyantol Nyalah mobilnya Emang paling bener mas Buka bengkel aja Udah nggak usah kerja kantoran Eh Mbak ini Kalau di bengkel Mainnya oli-oli Belepotan Kalau di kantor Ruangannya ber AC Cuma pegang Bolpen aja nih Tangan saya sudah mulai halus Dulu kasar Tangan saya Paham sih mas Tangan saya banyak olinya nih Makanya mas Maksud aku mas Buka bengkel itu Mas itu harus punya karyawan Ya mas tinggal kontrol tuh Di ruangan yang ber AC Kasih 5 AC Kayak 1 ruangan Wah 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 Mbak ditolongin malah ngelunjak Aku cabutin lagi nih Jangan-jangan Ayo ayo kita berangkat Kita berangkat Ayo katanya udah kesiangan Udah tutup Tutup Puncak bener dibantuin Tutup Ayo 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 cepetan Ini senior tahun 2014 ya mbak Nggak tau Nih Nih Ayo cepetan Masuk 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 Kenapa Saya Ya yaudah Buru Mau dikap mobil Enggak Enggak Buru Masuk cepetan Ribut banget sih mas Udah siap 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 Pegangan Buruan Tapi pelan-pelan ya mbak Hati-hati mbak Hati-hati mbak Tungguin aku Astaga Kebiasaan deh Awas Ngapain kamu ngadang jalan aku Bukannya ngadang Tapi kita kan ini Satu tujuan, satu kantor Biar kamu gak kenapa Kenapa kamu di depan, aku di belakang Eh, ayang-ayang Emangnya aku pacar kamu Aku kasih tau ya sama kamu Kalau kamu mau ngedapetin aku Aku bakal kasih waktu kamu dalam Kurun waktu seminggu atau satu bulan Kamu harus jadi manajer di kantor Kalau kamu bisa Ya aku pikir-pikir aja dulu Soalnya Kalau sama-sama karyawan Kayak kamu ini Kan sama aja sama-sama kere Kamu mau nanggung kebutuhan aku Skincare itu mahal Tau Ayang, Beb Dengan gaji aku yang Jadi seorang karyawan Aku bisa menafkahi kamu Aku bisa melengkapi kebutuhan kamu Dari skincare maupun kebutuhan lain Tapi Aku akan berusaha Supaya aku jadi seorang manajer Dan aku bisa mendapatkan kamu yang tetap Mimpi kamu Sedangkan kamu Masih dibawa aku Kamu mimpi jadi manajer Gak bakal bisa Metarget aku itu Manager Atau direktur Kamu bisanya ingin mereka Sayangku cintaku Jangankan seorang manajer Jadi Kepala perusahaan pun Aku bisa Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Paham kamu Kamu Mau jadi pemimpin perusahaan Dapet uang dari mana kamu Uang buat Perusahaan itu Gak hanya receh Miliaran Kamu dapet dari mana uang Utang dulu sayang Nanti aku bayar Begitu Eh, udah ya Kamu gak usah Ngejar-ngejar aku lagi Aku gak bakal mau sama kamu Camkan itu Jangankan jadi seorang manajer Kamu tergila-gila Kepada aku Aku juga bisa Cinta ditolak Doa ibu bertindak Aku mau minta kepada ibuku Ibu Doakan pacar aku Dinda Eh Dina Maksud aku Supaya dia mau Jadi pacar aku Jadi gini Bu Fina Bu Fina harus Memanfaatkan Sesuatu yang ada Di depan matanya Bu Fina Karena apa Bu Fina Ini Kesempatan Satu kali Seumur hidup Mengerti apa yang Saya maksud Bu Fina Hmm Ya ngerti lah Vero Kamu kalau ngomong tuh Gak seformal-formal banget Kamu tuh pasti Cari keuntungan sendiri kan Gak boleh gitu Sesama temen nih Harus cari keuntungan Sama-sama Bukan gitu Gini 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 Kalau kita Bekerja sama Mau pempekerjaan Itu cepat selesai Jadi Kalau aku itu Aku itu apa Mengajari kamu Tentang Kesempatan yang ada Di depan Bola mata Iya Langsung Bereskan semua Ambil Nanti keuntungan 50 Bending 50 Iya Udah aku tau Semua maksud kamu Pokoknya sekarang Kita tinggal kerja sama aja Kamu juga bantuin aku Aku juga sebaliknya Aku bantuin kamu Iya Cerewet banget Kebanyakan makan telur kaleng kamu ya Bukan Bukan telur kaleng Telur bebek Hehehe Mau ngapain Mau ngapain Mau ngapain Tutup pintunya Saya buru-buru Saya anterin sampai dalam Udah tutup Tutup Gak apa-apa nih mbak Gak apa-apa Waduh terima kasih banyak nih mbak Iya Terus mbak Aman-aman kok kiri Aman Udah 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 Disini kan Iya ya mbak Stop Nah aku Aku pegangin Terima kasih tumpangannya mbak Mbak Segera Segera pergi dari sini mbak Kalau ketemu sama atas saya Bahaya nanti mbaknya Mas Aduh mbak Lain kali Kalau mobil masih belum berhenti Jangan buka pintu sembarangan Bahaya Saya buru-buru mbak Beneran saya buru-buru mbak Kalau saya gak buru-buru Aduh Tuh kan Itu motor Di belakang mbak Nah Tuh Itu Milik atasan saya Berarti atasan saya sudah Datang terlebih dahulu Aduh Udah ya mbak Gak usah banyak berdebat Mbak Silahkan pergi dari sini Secepatnya Agar hidup mbak itu selamat Biar gak dimakan Mantah-mantah oleh pak Vero Atau bu Vina Mari ya mbak Makasih tumpangannya sekali lagi Apaan sih Gak jelas banget Orang Aku jelas-jelas kerja disini Ngapain paket diusir segala Dasar ya Kalau udah buru-buru Emang kayak gitu Semuanya jadi kacau Emang ya atasan disini kayak gitu Main potong-potong gaji segala Ih Apa kabarnya Aku baru hari pertama Langsung dipotong gajinya Bisa-bisa aku gak punya gaji Sama sekali Sepeserpun bulan ini Ya ampun Udah Oke Sekarang aku harus ngerjain tugas aku Kalau kayak gini nih Keuntungannya Aku tuh bisa cepet-cepet liburan Atau perlu aku liburan ke luar negeri ya Supaya aku gak jenuh Tiap hari tuh kerja terus Tanpa juga mikirin uang Pokoknya uang itu selalu ngalir Di dalam dompet aku Kalau kerja terus Nih gak dapet keuntungan Isi dompet itu gak bakalan bertambah Yang ada cuma itu-itu aja Pokoknya aku harus cepet-cepet Eh Iya bu Enak banget kamu ya Jalan dateng nunduk kayak gitu Di depan aku Seharusnya saya harus gimana bu Dongak gitu ke atas Gak perlu Gak perlu kamu dongak ke atas Seharusnya kamu tuh bilang permisi dong Bagus kamu ya Baru dateng jam segini Maaf bu maaf Tapi tadi mau bilang permisi bu Tapi tau ganggu ibu Dan juga Ini masih jam 8 Jam 8 Jam 8 ini ibu Tapi karena Cuacanya ketutup awan Jadi ya gitu bu Saya kira jam 8 Udah udah gak usah kemana-mana Obrolan kamu Kamu dengerin ya Semua obrolan aku barusan disini Ngobrol apa ya bu Ibu Ibu kayaknya barusan cuma Lihat-lihat Berkas kayaknya bu Iya Beneran Beneran Gak ada yang ditutup-tutupin Dari semua omongan kamu itu Fer Beneran bu Saya gak bohong bu Udah 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 Turunin Fer Aku kasih tau ya sama kamu ya Lain kali Kalau kamu mau kerja disini Kamu sudah lama kerja disini Sudah tau gimana peraturannya Kalau kamu itu telat Maaf bu Jam waker saya sakit Jadi Saya pikir masih pagi tadi bu Ternyata Mendung tanpa hujan bu Jam waker sakit Mana ada jam waker sakit Yang ada itu cuma semua Borolan kamu Ibu ini Tuh mikirannya kejam Seperti kayak gini bu Terus Jam saya beda bu Terus jam apa Jam waker kan jam ini Salah bu Jam waker itu Ayam jago saya sakit bu Jadi gak berkongkok Ferry Jangan pernah mengandalkan binatang Itu kan ayam Ini udah jam canggih Teknologi udah canggih Wah bu Kalau gak ada ayam bu Orang dulu tidak bisa menentukan Antara pagi, siang, dan malam bu Pertanda pagi, dini hari itu Ayam akan berkokok Sebanyak dua kali Kalau Pagi hari Ayam akan berkokok manjang Kokong Shhh Shhh Iya bu Maaf Ngelantur kamu ya Kalau ngomong Ver Udah lah sana kamu pergi Sekarang kamu itu kerja Pokoknya Kalau kamu sampai telat lagi Kamu tahu kan Gaji kamu bakalan dipotong Eh jangan bu Eh jangan bu Saya langsung kerja bu Iya hari ini gaji kamu dipotong satu hari Tapi gimana ya kalau Ferry itu sampai ngedengerin semua omongan aku barusan Gimana juga nanti nasib aku ya di kantor ini Tapi enggak sih enggak mungkin Katanya Ferry jawabnya aja dia tuh enggak denger kok Jadi aman posisi aku Pokoknya aku harus selesaikan misi ini Supaya aku bisa liburan Ke Hongkong Ke Taiwan Kemana pun yang aku suka Iya ya Ini kenapa enggak ada cahaya matahari sama sekali ya Padahal ini udah jam Jam 8 sih Selamat pagi bu Selamat pagi Mau masuk bu Iya Silahkan Silahkan Habisi ya Pak Pacar bapak Jalon istri mbak Waduh Enak banget punya jalon istri Sekanter lagi Enak dong Tiap hari bisa Jelas lah mbak Oh iya Dua bulan lagi kita ngekan Nama mbak siapa Oh iya pak Ini hari pertama saya disini Kenalin Nama saya Putri Nama saya Adi Ganseng Emang ada Gansengnya ya Ganseng Harus gitu ya pak Ganseng Kalau kamu tidak mau manggil Nama saya dengan lengkap Saya bisa sakit Tujuh hari Tujuh malam Yang bener pak Bukannya itu cuma mitos ya Eh bukan mitos Ini pak kita Paham Yaudah Kalau begitu mbak Saya mau masuk tuh Ditungguin pacar saya Iya Silahkan 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 Selamat bekerja ya pak Semangat Selamat bekerja pak Adi Ganseng Iya Adi Ganseng Hmm Aneh-aneh aja namanya Nama Adi Wibowo Adi Gunawan Adi Gunawan Adi Ganteng Adi Ganseng lagi Eh Emang agak-agak lain ya Kayaknya ini semua Kerewan udah masuk Jadi aku gak perlu lagi dong Jagain di gerbang Harusnya udah aku kunci aja Harusnya udah aku kunci aja nih gerbang Kamu tenang saja Kamu tenang saja Ingat Sesuatu hal yang buru-buru Endingnya itu tidak bagus Ferro Tapi kalau gak buru-buru Nanti kita tuh gak cepet cair Aku gak jadi liburan ke luar negeri Aku tuh mau ke Taiwan Aku mau ke Hong Kong Mau ke New York Kata siapa? Siapa yang bilang? Ya kata akulah Tenang saja Vin Kamu cuma tenang-tenang terus Uang proyek pasti kita dapatkan Yang penting kita cair Kita foya-foya Enak kerja gini dong Eh kamu gak ada kata-kata lain ya Selain kamu itu tenang-tenang terus Yang ada nanti Kenapa? Eh Ngapain kamu disitu? Eh Enggak bu Ini lagi ngecek bangunan Soalnya kan Saya lihat bangunannya udah bangunan lama Takunya keropos Iya nih Pak dengerin nih pak nih Ada bunyi nih Nih Tuh kan Nantikan Tugas kamu kan sepam Iya pak Ngapain kamu mengecek bangunan kantor ini? Sekarang kan udah waktunya masuk kantor semua pak Jadi gerbang sudah saya tutup Nah saya ini dari toilet barusan Eh Kok saya lihat ini bangunannya udah ada yang pecah-pecah pak Takunya roboh gitu Kok aku curiga terhadap kamu ya? Kamu sapam baru disini? Iya pak Ini hari pertama saya Kenapa pak? Seharusnya Seorang sapam itu tidak boleh Mendengar omongan atasannya Omongan apa ya pak? Saya gak denger apa-apa pak Gak usah pura-pura bodoh Omongan saya barusan dengan Vina itu keras Pasti kamu mendengar kan omongan kita? Enggak pak Saya gak denger apa-apa Beneran Ngaku Bahang Saya beneran gak denger apa-apa bu Saya cuma lihat bangunan aja Nama kamu siapa? Kenapa? Baju kamu itu tidak tercantum nama kamu? Ini kan seragam masih baru pak Jadi saya masih belum dapat nemteknya gitu Oh gitu ya? Iya Tapi logo security itu ada di bahu kiri kamu Kenapa nama kamu itu tidak tercantum? Kalau nama kan harus pesen pak Kalau ini udah dapet dari sananya Yaudah kita tanya nama kamu siapa? Nama saya Putri bu Nama kepanjangan Baby Vicky Putri Tolong ya Putri Kamu gak usah alasan belaka Aku barusan ngeliat kok Kalau kamu tuh ngeliat sama kita berdua Pasti kamu udah mau pingin pembicaraan kita ya? Saya beneran gak denger bu Memangnya bapak sama ibu ini lagi ngomongin apa sih? Udah diem Kalau sebelum nama kamu tidak tercantum di baju kamu Atau seragam kamu ini Besok kamu itu tidak usah kerja Loh pak? Sap pam itu tidak berlaku di kantor ini Siapa yang memasukkan diri kamu? Ya kepala keamanan disini pak Sebenarnya cuma menjalankan tugas Mulai besok kamu gak usah kerja Cari tempat kerja yang lain Loh? Perusahaan ini sudah disiplin semua Tahu jam berapa masuk dan tahu jam berapa pulang Iya Lalu apa tugas kamu? Hanya seorang security wanita atau sepam wanita seperti kamu Yang kerjanya itu tidak becus Untuk apa? Pak Membuang-buang Uang perusahaan aja Kamu itu wanita Ototnya gak seberapa Pak Paham kamu? Saya paham pak Tapi saya kerja juga saya karena butuh uang pak Dan disini juga membutuhkan security wanita Saya lihat kok pak di brosurnya Gak perlu Sapa wanita seperti kamu itu tidak ada fungsinya sama sekali di perusahaan ini ya Pak Jadinya tolong Sekarang kamu itu pergi dari sini Ayo Pak 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 Ayo pergi Pak Pergi kamu Pak ada apa ini pak? Diam kamu Fer Eh Sini mbak Mbak gak apa-apa kan? Gak apa-apa Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Saya sudah bilangin mbak pergi Masih tetap disini Gimana saya mau pergi? Mas saya kerja disini mas Oh wala Fer Iya pak Tolong usir sapam ini Dan besok dia itu tidak usah kerja Karena dia sudah melanggar aturan kantor ini Dan dia sudah Menguping pembicaraan kita Bener gitu? Gak Gak bener mas Saya tadi cuma ngecek bangunan itu udah pada pecah Mbak Jangan cari masalah dengan mereka Mereka itu berbahaya di kantor ini Emang kenapa sih? Gaji saya dipotong Ini karena mbak ya Saya mau bela mbak disini Kalau enggak Mana berani saya bantu mbak Ngapain kamu tetap disini? Kamu belum dengar? Aku ngomong Kamu itu tidak usah kerja disini Silahkan pergi sana Ayo pergi Pak 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 Tolong kasih keringanan terhadap dia pak Fer kamu siapa? Ingat Kamu itu karyawan biasa Aku bisa memecat diri kamu ketika kamu itu Sok jadi pahlawan disini Dia sudah mendengar omongan aku dengan Vina Jadinya dia Berhak Untuk dipecat dari kantor ini Kamu Ferry Kamu udah lancang ya Kamu enggak perlu ngurusin apa yang bukan jadi urusan kamu Ingat ya Kamu disini cuma karyawan biasa Kamu disini juga cuma kerja Kerjanya enggak benar Malah membantu orang enggak dikenal Dia itu siapa mbak Aru Kamu itu tidak pantas ikut campur urusan kita Terus Yang paling benar disini kerjanya siapa? Kita Kita itu sudah mengurus proyek-proyek Oh iya Iya Tapi Proyek itu gagal Karena uang perusahaan dari atas itu belum cair Karena masuk ke rekening kalian berdua Dijaga menurut kamu aku tampar Tampar aja Jangan kalian pikir saya tidak tahu ya Saya dari tadi mendengar pembicaraan kalian berdua Kalian pikir saya bodoh? Kalian pikir saya cuma security biasa? Iya Kalian berdua enggak tahu siapa saya Eh Kalian berdua juga masih staff biasa Enggak usah sok berlaga berkuasa Bisa di kantor ini Eh Sapa Bapak Jangan marah-marah Diam Kenapa? Aku itu bukan orang biasa disini Aku HRD Sekaligus manager utama disini HRD Sekaligus manager utama disini Tapi kamu masih belum tentu bisa mengatur-ngatur semuanya disini Ini bukan perusahaan kamu ya? Meskipun kantor ini bukan milik saya Tapi sediakan saya yang bisa mengatur perusahaan ini Enggak lagi mulai hari ini Kalian berdua Enggak punya kekuasaan apapun di kantor ini Untuk memecet sembarangan Apalagi memotong gaji karyawan disini dengan semena-mena Kamu bilang dengan seorang sapam seperti diri kamu Iya Pantes mengatur perusahaan ini Kamu siapa disini? Saya jauh lebih pantas daripada kalian berdua Mimpi kamu Harusnya kalian berdua Kalau kerja di suatu kantor Kalian tahu atasan kalian itu siapa? Aduh mbak Jangan terlalu jauh Bisa-bisa mbak kehilangan pekerjaan mbak di hari pertama mbak Mas Yang akan kehilangan pekerjaan itu bukan saya Tapi mereka berdua Aduh mbak Saya disini hanya menyelamatkan mbak Hati-hati Saya juga sedang menyelamatkan emas Udah dim aja Saya tanya sama kalian Berapa lama kalian kerja disini? Gak perlu tanya berapa lama kita kerja disini ya Berapa lama kalian kerja disini? Itu bukan urusan kamu Kalau aku sudah bertahun-tahun disini Jadi aku yang penguasa disini meskipun Bukan aku pemilik urusan ini Kalau memang kamu udah bertahun-tahun kerja disini Harusnya kamu tahu nama atasan kamu siapa? Ya jelas lah Kau tahu nggak nama atasan kamu sama nama saya? Aku cuma tahu namanya doang Tapi mukanya belum tahu Karena aku belum tetap muka Siapa namanya? Bebifki Putri Basrimi Harta Nama saya siapa? Bebifki Putri Bebifki Putri Basrimi Harta Ah Itu kan cuma alasan kamu Kamu hanya seorang sapam Eh ingat Atasan aku bukan orang sembarangan Seribu satu yang bisa menemui dia Ya Memang seribu satu Kamu punya handphone nggak? Punya Buka aja suspennya Cari namanya Bebifki Putri Cocokin muka dia sama muka saya Buka Digi Terserah kamu Buka Cari namanya Bebifki Ki Putri Jadi sebenarnya seperti ini Bu Suatu kedika Saya nggak butuh penjelasan kalian berdua Saya sudah membuktikan semuanya Dengan telinga dan mata kepala saya sendiri Bahwa kalian disini yang curang Ini baru hari pertama saya loh Tapi kenapa saya udah langsung menemukan bukti sebesar ini? Wah hebat banget ya Main kalian itu kurang rapi Kurang bagus Kalian sudah bertahun-tahun Memakan uang untuk proyek Demi kepribadian kalian sendiri Seharusnya Ibu kalau mau datang kesini Biar saya jemput Bu Kenapa Ibu berpakaian seperti ini? Saya bisa datang sendiri ya Mas Bu Hmm? Mohon maaf Kenapa kamu nggak bilang? Eh Saya juga nggak tahu Pak Kamu masih mau Mau congkak di depan saya ya Kamu masih mau sombong Dia memang tidak wajar Bu jadi karyawan Bu Seharusnya kalau ada atasan datang dia melaporkan terhadap saya Dia juga nggak tahu apa-apa disini Jadi kalian berdua jangan marah-marah terus dong Heran ya Sudah tahu kalian berdua ini ada atasan di depan kalian berdua Masih aja sombong Pak Fero Bu Kamu juga Mas Saya terima kasih banyak ya Kalau Mas tadi nggak bantuin saya benerin mobil Mungkin saya nggak akan sampai disini Dan saya nggak Mungkin bisa mendengar pembicaraan mereka berdua Mas kenapa gemeteran? Saya cuma disuruh Bu Iya Laporan ini Bu Jangan pecat saya Bu Enggak Saya punya keluarga di rumah Saya tahu Saya nggak bakalan pecat kamu Ini laporan apa? Laporan keuangan proyek Iya Iya keuangan proyek Terus apa yang suruh Itu Pak Fero Bu Iya saya yang menyuruh dia Bu Tapi belum kelar-kelar Bu Masalahnya itu tidak Tidak diharuskan dibuang Bu Harus? Loh Bu itu proyek Bu Itu sampah Kata siapa? Kata saya Saya yakin 100% Di dalam laporan itu nggak ada 1% pun yang benar Jadi buat apa? Buat apa saya terima laporan sampah dari kalian berdua? Bu tolong hargain ya Bu pekerjaan kita Meskipun kita itu emang udah Nggak benar kerjanya Tapi kita disini kerja Bu Kita juga banting tuang Ngerjain proposal ini Kerja apa? Kalian kerja? Kerja kalian itu buat memasukkan uang proyek itu ke rekening kalian sendiri Bu sabar Bu Alangkah baiknya Kita itu saling bertatap Nggak bisa Iya Kalau kalian berdua ingin dihargai Harusnya kalian lebih dahulu menghargai orang lain Jadi Saya lihat kalian itu nggak pernah menghargai orang lain Jadi ini tidak dibutuhkan Bu? Nggak Sampah berarti Bu? Ya ampun Fero Udah biarin Vin Bu Kalau boleh saya bilang jujur Bu Itu adalah laporan Yang saya palsukan disuruh Pak Fero Bu Tidak sesuai dengan anggaran yang sudah diperhitungkan Dan bahan-bahan semua material dikurangi Bu Kamu masih punya berkesaslinya kan? Punya Bu file-nya Bu Oke Kalau begitu Dengan kejadian seperti ini Dan bukti-bukti sudah di tangan saya Saya harap kalian tidak akan bisa tidur nyenyak setelah ini Sebelum kalian mengembalikan semua uang proyek yang kalian ambil dari saya Kurang ajar kamu ya Fer Mungkin kamu itu ada di lindungan Bu Putri Bu Apa perlu saya Bawa mereka ke pihak berwajib Bu Biar kuasa hukum kantor ini yang akan menyelesaikan Bu Perlu banget dong Kasus sebesar ini gak bisa kita remehkan Baik Bu Bu Saya bakal mengganti rugi semua kerugian yang saya ambil dari perusahaan ini Saya gak percaya kata-kata kamu lagi Pak Adi Iya Pak Bedi Tolong bawa Pak Fero dan Bu Fina ke pihak berwajib sekarang juga Diperintahkan oleh atasan besar Buruan Baik Pak Gak usah pegang-pegang Saya tahu jalannya Adi Satunya ketinggalan Gue maaf Bu Aduh Aduh Makasih banyak ya Kamu udah nolongin saya Sama-sama Bu Itu kewajiban bawahan menolong seorang atasan Bu Enggak Kamu tadi masih belum tahu saya siapa waktu di jalan Saat kamu bantuin benerin mobil saya Karena ibu cantik Enggak mungkin Ya saya nolong ibu karena ibu cantik Enggak mungkin Kamu tadi juga masih maksa pengen pergi Tapi mungkin setelah kamu tahu Saya sendirian di sana Pasti kamu gak tiga Yaudah Sepertinya masih banyak berkas yang harus saya selesaikan Kamu bantuin saya ya Yuk Baik Ikut ke ruangan saya Tak pernah berubah Meski mentari tak menyinari Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu Tak pernah berubah Meski mentari tak menyinari Terima kasih telah menonton!